Kembali lagi bersama JGJ Istimewa yang selalu mereport update terkini di kota Yogyakarta Kali ini saya mengelilingi Jalan Malioburu melalui Pasar Peringajo Beginilah kondisi Jalanan Malioburu saat TPKM ini, tepat hari ini 18 Juli 2021 Kanan jalan ini merupakan istana negara yang ada di Yogyakarta Berikut ini kita akan berhenti di perempatan KM0 Dimana KM0 ini merupakan landmark yang ada di Yogyakarta Yaitu ada BNI 46, termasuk bangunan cagar budaya Lalu yang kiri juga BI, Bank Indonesia Nah ini kalau sebelum PPKM memang banyak orang-orang disini Pada berkumpul memang sebelum adanya wabah Corona ini Jadi pariwisatanya masih jalan Tapi beginilah kondisi Yogyakarta atau kondisi tepatnya KM0 Pada hari ini yaitu 18 Juli 2021 Hari ini tepatnya hari Minggu Sepertinya sirkulasi kendaraan cukup sepi Seperti ini bisa dikatakan cukup sepi untuk keadaan Yogyakarta Kita bisa melihat biasanya terdapat orang menyebrang dan banyak orang berfoto-foto ria disini Karena ini merupakan tempat landmark untuk Yogyakarta bagi para wisatawan Nah bisa dilihat jumlah kendaraan yang berlalu lalang memang tidak sebanyak sebelum PPKM Tetapi transportasi atau kendaraan yang berlalu lalang tetap ada Jadi bisa dikatakan sepi seperti ini sepi normal Lalu kita bisa melihat Dari sini kita bisa melihat raton tepat di depan itu terdapat raton Nah kita bisa melihat lalu di sebelah kiri ini Bank Indonesia Merupakan bangunan cagar budaya juga Kita bisa melihat betapa sepinya kondisi Yogyakarta saat PPKM ini Kita melewati beberapa tembok-tembok atau sebuah gapura Gapura yang cukup menjadi landmark dari kota Yogyakarta ini Lalu pohon-pohon Ya seperti inilah kondisi alun-alun utara Yogyakarta Sebelum PPKM atau sebelumnya dulu memang daerah alun-alun utara kota Yogyakarta ini sering dijadikan sebuah event sekaten pada waktu itu Sebelum akhir tahun memang seperti itu Lalu disitu ada museum Sonobudoyo Karena di daerah raton ini memang terdapat banyak sekali museum Biasanya di daerah ini terdapat penjual kaki lima atau penjual Pernak-pernik oleh-oleh dan digunakan sebagai tempat parkir di sebelah kanan ini Tetapi saat ini kondisinya memang sepi sekali Jadi pariwisatanya benar-benar terhenti Jadi yang ada disini hanya kendaraan dari warga Yogyakarta itu sendiri Lalu kita bisa melihat Nah itu parkir wisatanya sepi Kita bisa melihat di daerah kiri itu merupakan tempat keraton Yang biasanya bisa dikunjungi Oh sepi sekali ternyata disitu Tidak ada pengunjung atau wisatawan Lalu di kanan ini merupakan museum kereta Ternyata juga sepi karena memang Sesuai anjuran kita harus PPKM Jadi semua yang ada Berakibat kerumunan akan diminalisir atau ditutup Lalu kita akan melewati perkampungan dari keraton itu sendiri Dimana disini terdapat toko oleh-oleh baju Batik juga ada disini Kita bisa lihat Sangat sepi sekali tidak ada wisatawan Tetapi mereka tetap buka Siapa tahu ada wisatawan atau siapa tahu ada warga yang ingin membeli oleh-oleh yang ada disini Syukur-syukur mereka sudah menerapkan sistem online Untuk dikirimkan ke kota-kota lain Nah saat ini kita berada di perkampungan keraton Kita bisa lihat daerah sini itu memang banyak sekali Toko-toko kain dan toko-toko kaos Bagi teman-teman yang ingin datang ke Jogja Jangan lupa untuk mengunjungi Jogja daerah sini Daerah ngasem namanya Ternyata disini itu banyak kaos-kaos polos Dan kaos-kaos yang sangat terkenal dengan Jogja katanya Lalu tepat di depan kita terdapat pasar ngasem Pasar ngasem ini sangat landmark sekali bagi warga Jogja katanya Ini pasar hewan tepatnya Pasar hewan yang sekarang mungkin menjadikan pasar umum Tetapi kondisinya memang sangat sepi sekali Lalu kita mengikuti jalan ini Kita akan menuju jalanan Taman Sari Tadi di Pasar ngasem Di belakangnya tepat di belakangnya merupakan Taman Sari Taman Sari merupakan lokasi wisata Sujakata yang dulu digunakan sebagai tempat pemandian putri Atau tempat pemandian raja Jadi untuk keluarga kerajaan disitu Bisa teman-teman melihat Nah disini pintu masuk dari Taman Sari Eh salah Depannya lagi Nah jalanannya pun sepi sekali Biasanya ramai sekali Nah ini merupakan jalan masuk dari Taman Sari Nah itu dia Nah sangat sepi sekali Jadi beginilah kondisi pariwisata Di Keraton Daerah Keraton di Yogyakarta Selanjutnya saya ingin membawa teman-teman Menuju ke Alun-Alun Kidul Kita akan lihat bagaimana Alun-Alun Kidul itu Nah sebelum menuju ke Alun-Alun Kidul Biasanya disini Banyak kafe-kafe yang buka Lalu ada teman-teman nongkrong Tetapi kayaknya Semuanya tutup Nah banyak yang tutup disini Nah kopi-kopi juga pada tutup Jadi mungkin mereka menerapkan Take away Nah kita Kita tepat berada di samping dari Alun-Alun Kidul Yang sangat menjadi ikon Kota Yogyakarta Tepat di depan kita itu merupakan Sasono Inggil Sasono Inggil itu merupakan perkampungan Yang dibikin oleh Sultan Hamukubwono I Nah ini Beringin kembar yang ada di Alun-Alun Kidul Sangat sepi disini Tidak ada mungkin siang Tapi saya Saya rasa kita akan coba jalan-jalan Ke Alun-Alun Kidul pada malam hari Di video selanjutnya Di siang hari benar-benar Tidak ada orang Bukan tidak ada orang ya Sepi Sepi kendaraan Hanya warga-warga sekitar yang berlalu lalang Kita bisa lihat Bahkan penjual-penjual pun juga belum Belum Mulai berjualan Di sini tepatnya saya sudah jam 3 sore ya Nah kita lalu Kita coba melewati Nah Bagian selatan dari Raton ya Ini banyak yang jualan makanan di sini Tetapi take away semua Nah di depan itu merupakan Bangunan Pelengkung Gading Pelengkung Gading dari Raton, Jogakarta Biasanya di sini banyak sekali Anak-anak muda Berwisata untuk menaiki di sana Untuk melihat kondisi Jogakarta Dan sekarang Ada pagarnya Ya kan Untuk ditutup saja Supaya tidak di Untuk meminimalisir Keramaian di masa PPKM ini Lalu kita bisa melihat Kondisi Rumah-rumah warga Yang ada di dalam Keraton, Jogakarta ini Ya cukup sangat Bahkan sangat sepi Tidak ada Pendaraan yang berlalu lalang Kita bisa lihat Jalanan sangat sepi Beberapa mungkin itu Warga sekitar yang lewat sini Ada Abang Ocol Yang sedang menunaikan Kerjaannya Lalu kita bisa lihat Lalu kita bisa lihat Beberapa Jalan memang Dilakukan penyekatan Kita menuju Utara lagi Di sini biasanya Terdapat Selain rumah warga Juga terdapat Toko oleh-oleh Berbentuk batik Dan Cafe-cafe Bahkan angkeringan Kita bisa temukan Biasanya sebelum PPKM Kita bisa temukan di sini Tetapi Ini sangat sepi sekali Ya seperti inilah Kondisi Area keraton Saat ini Terdapat mobil Markir Terdapat becak Di perempatan pun Sepi Ya kan Ya hanya Beberapa warga saja Yang melakukan Lalu lalang Di Area Sini Mungkin Berapakan warga juga Bahkan ini area Pendopo pun Sepi yang Biasanya Sering digunakan Untuk pentas seni Pun sangat Lebih Lalu kita Melewati Daerah-daerah Wah Angkeringan-angkeringan Yang biasanya Sangat ramai Yang biasanya Di sini banyak Mobil Tetapi Di sini Tidak seperti Biasanya Ya beginilah Kondisi Area Keraton Yogyakarta Saat ini Nah di depan itu Kita sudah bisa Melihat beberapa Kendaraan mobil Parkir Ini mungkin Milik Warga sekitar Atau warga Warga Area Keraton Yogyakarta Kita bisa Lihat Lalu di kiri Ada supermarket Lokal Tetap buka Tetapi Tidak begitu Ramai Ini banyak Mobil juga Parkir Mungkin milik Warga sekitar Kita bisa Lihat Kondisinya Ya sangat Bending Sekali Iya Di perempatan Ini pun Juga Sepit Biasanya Di daerah Kirin Terdapat Angkringan Yang Rame Tetapi Juga Mungkin Belum Buka Ya Mungkin Harus Take away Juga Nah Di sini Kita Akan Melewati Daerah Gudeg Yang ada Di area Yogyakarta Yaitu Tepatnya Namanya Wijilan Jalan Wijilan Ini merupakan Sentra Gudeg Yang banyak Dan banyak Toko-toko Yang Mereka Sepertinya Tutup Atau Mereka Melakukan Online Atau Take away Saya Kurang Tahu Ya Juga Banyak Yang Tutup Nah Kita Akan Melewati Sebuah Kerowongan Nah Kita Sudah Menuju Utara Dan Kita Akan Memasuki Alun-alun Utara Lagi Kita Menuju Alun-alun Utara Kita Sudah Bisa Melihat Beberapa Kendaraan Bermotor Terlalu Lalang Biasanya Sebelah kiri Ini Terdapat Kafe-kafe Yang Tempat-tempat Nongkrong Tetapi Oh Dilakukan Penyekatan Oke Oke Ya Begitulah Kondisi Area Keraton Yogyakarta Mungkin 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 Kita Bisa Lanjut Di Video Selanjutnya 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 Terima kasih.